Memasuki hari terakhir pendaftaran Bacalek Pemilu 2024, sejumlah partai daftarkan nama-nama calon anggota legislatifnya ke KPU. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah bergabung dengan jurnalis Metro TV Diza Wardoyo, langsung dari KPU Pusat. Selamat malam Diza, bagaimana perkembangan terkini dari proses pendaftaran parpol di KPU pada malam ini? Baik, selamat malam Soza dan juga Pemirsa. Memasuki hari terakhir masa pendaftaran nama bakal calon anggota legislatif di KPU Pusat, hari ini sudah ada tujuh partai politik yang mendaftarkan diri beserta nama-nama Bacaleknya ke KPU. Dan saat ini tengah berlangsung pendaftaran dari partai buruh dan berbeda memang dari hari-hari sebelumnya, di mana jika biasanya pendaftaran ini ditutup pada pukul 4 sore, di hari terakhir pendaftaran berlangsung hingga pukul 23.59 atau pukul 12.00 malam. Dan hari ini tadi sudah dibuka dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang mendaftarkan diri di pukul 8 pagi dan partai buruh ini menjadi partai terakhir yang mendaftarkan dirinya ke KPU. Kemudian juga ada beberapa perubahan dari jadwal sebelumnya, di mana hari ini memang cukup terjadi penumpukan, ada sekitar tujuh partai yang mendaftarkan diri, sehingga beberapa partai seperti Partai Golkar dan Partai Buruh yang tadinya dijadwalkan mendaftarkan diri pada sore hari, akhirnya sempat ditunda menjadi malam hari ini. Kemudian juga sempat hadir beberapa tokoh ketua umum partai seperti Giringganesa dan juga AHY dari Partai Demokrat. Dan seluruh partai ini setelah dua minggu berlangsung masa pendaftaran nama-nama Bacalek akhirnya telah mendaftarkan diri sebanyak 18 partai politik yang berkontestasi di pemilu 2024 mendatang. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini menjadi partai pertama yang mengawali pendaftaran nama-nama Bacalek di tanggal 8 Mei kemarin. Kemudian juga Soza bisa kami sampaikan bahwa seluruh parpol yang mendaftarkan diri ini telah mengikuti beberapa aturan seperti mendaftarkan diri beserta berkas-berkas melalui Silon, kemudian juga mendaftarkan jumlah maksimal nama-nama Bacalek yakni sekitar 580 nama kecuali Partai Gelora tadi yang sempat menyampaikan bahwa mereka hanya mendaftarkan sebanyak 486 nama saja. Kemudian para parpol ini juga telah memenuhi batas minimum 30% keterwakilan perempuan. Jumlahnya pun beragam mulai dari 32% hingga ada juga partai yang mendaftarkan sebanyak 35,9% keterwakilan perempuan. Dan kemudian juga perlu diingat bahwa sempat ada perubahan aturan dari PKPU nomor 10 tahun 2023 yang disampaikan langsung oleh Ketua KPU Hashim Asyari pada tanggal 9 Mei lalu. Soza? Baik Diza setelah pendaftaran Bacalek ditutup pada hari ini, lantas bagaimana dengan tahapan selanjutnya yang akan dilakukan oleh KPU? Baik, untuk tahapan selanjutnya ini adalah verifikasi data dan nama-nama yang dilakukan oleh KPU mulai besok tanggal 15 Mei hingga 23 Juni mendatang. Dalam proses ini KPU akan mengecek kemudian juga memverifikasi kembali terkait persyaratan-persyaratan dan hal-hal lainnya. Dan memang nama-nama yang akan maju menjadi nama resmi calon tetap di pemilu 2024 mendatang ini menjadi hal yang menarik dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Karena sebagaimana diketahui pada periode kali ini cukup banyak nama-nama publik figur yang berasal dari kalangan budayawan, seniman, dan juga artis. Beberapa di antaranya mencalonkan diri kembali setelah saat ini menjadi anggota Dewan Incumbent atau Petahana seperti Chris Dayanti. Kemudian juga ada beberapa nama-nama baru seperti Once Mekel, kemudian juga Melly Guslow dan Ahmad Dhani. Dan yang menarik lagi ada bahkan salah satu nama Menteri Petahana dari Kabinet Indonesia Maju yang mencalonkan diri ke pemilu 2024 mendatang. Kemudian saat ini kita juga masih menunggu pernyataan langsung dari KPU dalam konferensi persnya yang akan dilangsungkan tidak lama lagi. Kita masih menunggu bersama hasilnya. Demikian Soza yang dapat saya sampaikan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan di Zawarudio untuk laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas. Terima kasih telah menonton!